Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dalam semangat guru seri kemampuan non teknik dalam adaptasi teknologi mari kita simak dulu tayangan video berikutnya selama ini akselerasi teknologi sudah terjadi di dunia pendidikan Indonesia bagaimana cara penggunaan teknologi yang tepat dengan hasil yang lebih berdampak jawabannya ada pada kemampuan non teknis atau soft skills penggunanya mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non teknis dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis dan kreativitas para guru, murid dan semua anggota komunitas pendidikan Indonesia ayo belajar bersama di program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang sedang berjalan program ini menggunakan konsep 3E yaitu educate, engage, entertain dengan konsep 3E seri pembelajaran virtual yang seru ini mempunyai pelajaran yang mencerahkan dan relevan kegiatan yang menarik dari awal sampai akhir juga menghibur asiknya belajar di program ini para peserta akan mendapatkan pelatihan kemampuan non teknis atau soft skills dari para pakar berbagai cerita inspiratif dari tokoh masyarakat dan komunitas pendidikan mendapatkan tips teknologi praktis untuk kegiatan belajar mengajar kesempatan memenangkan kuis berhadiah dalam webinar yang dilakukan secara langsung kegiatan untuk mempraktekan materi dan berkolaborasi dengan seluruh peserta di Indonesia ini adalah tahapan yang akan diikuti peserta tahap 1, peserta mendaftar di portal guru belajar dan berbagi tahap 2, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran 6 pelajaran dalam seri pembelajaran ini yaitu resilience, tangguh dan teknologi critical thinking, berpikir kritis dan teknologi creativity, content dan teknik penceritaan communication, komunikasi efektif empower teacher, penerapan kelas campuran collaboration, kolaborasi dan dampak di setiap pelajaran peserta akan melakukan alur yaitu peserta menyelesaikan tes prapenilaian di portal daring guru belajar dan berbagi peserta belajar bersama di webinar peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri peserta dapat mengerjakan tugas, menonton kembali rekaman webinar dan mencari materi pendukung di portal daring guru belajar dan berbagi setelah mengerjakan tugas asikronus, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran maka peserta akan mendapatkan sertifikat siapa saja yang bisa mengikuti program ini program ini dapat diikuti oleh para guru di seluruh Nusantara yang telah memiliki akun SIMPKB ayo daftar sekarang kunjungi laman guru belajar dan berbagi .camdikbud.go.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih